Seperti inilah peluan anggota TNI Batalion Infantri Yonif 511 Blitar tengah mengikuti praktek pelatihan pertanian bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar. Para prajurit TNI ini dibekali ilmu pertanian dengan dilatih cara bercocok tanam yang benar sebagai bekal untuk mendukung ketahanan pangan. Saat nantinya mereka ditugaskan sebagai Satgas Pengamanan Perbatasan Indonesia di Papua, Nugini. Oleh Dinas Pertanian, para prajurit ini dikenalkan teknik mulai cara mengolah tanah, bercocok tanam, serta merawatnya hingga panen, dan bekal ilmu bertani ini nantinya bisa diterapkan di tempat tugas dan juga mengedukasi bertani masyarakat setempat untuk bercocok tanam. 511 IBA Tarayuda, yaitu di Bapak Barem Jerojah Jaya, Kondam 5 Brawijaya. Bulan berikutnya kami akan ditugaskan di perbatasan RI PNJ, yaitu di wilayah Merauke, sektor selatan. Kami pada saat melaksanakan pelugasan, tidak hanya melaksanakan perbatasan, menjaga perbatasan, salah satunya juga kita meningkatkan sumber daya manusia di perbatasan kepada warga setempat. Para surit, ini batalion 511 ini materi yang kita sampaikan sesuai dengan potensi yang ada di Merauke nanti adalah pertama itu untuk sayuran, itu tanaman timun, kemudian ada cabai kecil, horti ya Pak ya? Iya horti, kemudian ada terong, bawang merah. Mudah-mudahan setelah berlatih ini ketika nanti di tempat tugas dan pertahanan diri dan pertahanan pangan di sana nanti akan bisa memperhatikan walaupun hanya sedikit ilmu yang didapat dari berlatih ini. Letda Yunus berharap ilmu yang diberikan terhadap prajurit YONIF 511 ini benar-benar nantinya bisa diterapkan di tempat tugas, sehingga tidak hanya untuk mendukung kebutuhan logistik TNI di pos pengamanan saja, akan tetapi juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar yang notabene masih rendah pengetahuan tentang bercocok tanam. Dari Blitar, Mahmat Asrofi melaporkan.